5 Tips Meluruskan Rambut Secara Alami Tanpa Pencatok Dewasa kini, tren rambut lurus masih banyak diminati oleh kaum wanita. Tak jarang seseorang yang berambut ikal dan bergelombang mencoba meluruskan rambutnya dengan pergi ke salon. Bahkan, ada juga orang yang sudah dianugrahi rambut lurus, namun masih rutin melakukan rebonding. Semua dilakukan demi mendapatkan rambut lurus yang lembut dan indah. Sayangnya, teknik pelurusan rambut seperti rebonding, smoothing, straightening, ion, ataupun menggunakan pencatok seringkali menyebabkan rambut menjadi kering dan kusam. Hal ini dikarenakan suhu yang panas dari alat pengelurus rambut dapat menyebabkan kerusakan enamel. Rambut Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda mencoba memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meluruskan rambut. Selain murah, penggunaan bahan alami untuk meluruskan rambut juga tidak menimbulkan efek samping. Susu Susu telah lama dikenal khasiatnya untuk memperhalus rambut. Di dalam susu terkandung asam amino dan protein yang berguna untuk menutrisi, melembutkan, dan memperbaiki kerusakan rambut. Cara penggunaannya Campurkan susu dengan air putih Perbandingan ukuran 1 1 Aduk agar tercampur merata Tuang secara perlahan ke rambut secara merata Diamkan hingga kering Sekitar 30 menit Rapikan dan sisir rambut Anda Bilas dengan kondisioner hingga bersih Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Sebagai alternatif, Anda juga dapat menggunakan campuran susu dan madu, atau susu dan telur. Untuk cara penggunaannya sama dengan di atas. Jeruk nipis dan santan kelapa Jeruk nipis mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk kesuburan rambut. Vitamin C untuk mengatasi ketombe dan asam sitrat yang membuat rambut berkilau. Santan kelapa mengandung protein Lemak omega 3 Kalsium Tiamin Niasin Kolin Asam patotenat Vitamin B6 Vitamin C Vitamin E Dan vitamin K yang bermanfaat untuk kesehatan rambut dan menghilangkan ketombe. Cara penggunaannya Campurkan 2 sendok makan air perasan jeruk nipis dengan 1 gelas santan kelapa alami. Aduk hingga merata. Masukkan ke dalam lemari es hingga menjadi kental. Oleskan secara merata pada rambut. Diamkan hingga mengering. Sekitar 30 menit. Rapikan dan sisir rambut hingga teratur. Bilas rambut dengan sedikit sampo hingga bersih. Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Minyak Zaitun Minyak zaitun telah lama dimanfaatkan untuk menghaluskan rambut ikal. Kandungan antioksidan, niacin, biotin, vitamin D, dan vitamin E di dalam minyak zaitun sangat efektif untuk menutrisi rambut serta menghilangkan ketombe dan kutu. Cara penggunaan Siapkan minyak zaitun secukupnya. Panaskan minyak zaitun beberapa menit. Tunggu hingga minyak zaitun menjadi hangat kuku. Oleskan merata pada rambut. Diamkan selama 30 menit. Rapikan dan sisir rambut hingga teratur. Bilas dengan air hingga bersih. Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Sebagai alternatif, Anda juga dapat menggunakan campuran minyak zaitun dengan telur untuk meluruskan rambut. Telur kaya akan protein dan lemak yang mampu melembutkan serta menghaluskan rambut. Cara penggunaannya Campurkan minyak zaitun dengan satu butir telur. Aduk hingga merata. Oleskan pada rambut hingga merata. Diamkan selama 30 menit. Rapikan dan sisir rambut hingga teratur. Bilas dengan sampo hingga bersih. Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Daun seledri Daun seledri mengandung vitamin, protein, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan rambut serta menyuburkan rambut. Cara penggunaannya Siapkan daun seledri secukupnya. Cuci daun seledri hingga bersih. Haluskan dengan ditumbuk atau di blender. Tambahkan sedikit air, lalu peras hingga diperoleh sarinya. Oleskan merata pada rambut. Diamkan hingga 30 menit. Bilas dengan sedikit sampo hingga bersih. Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Campuran pisang, pepaya, dan susu. Pisang mengandung mineral dan vitamin yang berguna untuk melebapkan dan melembutkan rambut. Sedangkan pepaya mengandung vitamin A, vitamin C, karoten, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan rambut. Cara penggunaannya Siapkan pisang, pepaya, dan susu secukupnya. Campurkan ketiga bahan tersebut dan aduk hingga merata. Oleskan pada rambut hingga merata. Diamkan hingga kering. Sekitar 30 menit. Rapikan dan sisir rambut Anda. Bilas dengan sedikit sampo hingga bersih. Biarkan rambut mengering secara alami tanpa menggunakan hair dryer. Inilah 5 tips meluruskan rambut secara alami tanpa pencatok. Subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!